Horas buat para strumer kembali lagi bersama saya Strumer Toba ya Disini saya telah menggambarkan atau membuat sebuah tu Sebuah sketsa Strum ikan yang paling joss ya Untuk mencari ikan ya Dan sebelum saya menjelaskan Saya awali dengan krennya dulu ya Krennya saya memakai kren yang panjangnya 12 cm Lebarnya 2 cm Tingginya 1,8 cm ya Nanti yang kita lilitkan kawat itu hanya sekitar 9,5 cm saja ya Cukup ya kalau di bagian krennya Kita kembali ke varian kabelnya Nah kita kembali ke varian kabel Saya menggunakan 3 varian kabel ya Yang primer Saya memakai kawat ukuran 1,2 mm Itu sebanyak 3 sub Yang sekunder pertama Pertama Saya memakai kawat itu ukuran 0,7 mm Sebanyak 5 sub Dan yang sekunder yang kedua Saya memakai kawat ukuran 0,6 mm Itu sebanyak 3 sub Disini saya akan menjelaskan skemanya ya Disini ada kondensor Cuma digambar hanya saya gambarkan 5 saja ya Tapi sebenarnya saya menggunakan itu kondensor sebanyak 15 buah ya Aki 1 yang 12 pol Disini saya akan menjelaskan Awal P Itu sebanyak Yang kawat primer itu sebanyak 3 sub 1,2,3 Sekunder kedua itu 5 sub 1,2,3,4,5 Dan sekunder yang kedua itu sebanyak 3 cap 1,2,3 Oke ya kawannya Setelah gulungannya selesai Kita akan mencoba menyambungkannya Awal primer Kita sambung dengan akhir sekunder yang awal Atau yang S1 Awal primer Ke akhir sekunder yang awal Oke ya Nanti kita keluarkan kabel Itu masuk ke aki min Aki yang min Awal P Disambung dengan akhir sekunder awal Dan dikeluarkan kabel Itu masuk ke aki min Oke ya Terus Akhir dari P Akhir dari primer Itu disambungkan ke Awal sekunder yang kedua Akhir dari primer Disambungkan ke Awal sekunder yang kedua Itu jelas ya Nanti disana kita keluarkan kabel Kita masukkan ke Platina duduk Atau yang diam Terus Kita sambungkan lagi ke Kondensor Kondensor Ke kondensor Kita sambungkan lagi ke Kondensor yang min Cukup jelas ya Akhir P Akhir primer Kita sambungkan ke Awal dari sekunder yang kedua Kita keluarkan kabel Kita tarik Kita sambung ke Platina duduk Atau yang diam Nanti akan kita sambungkan ke Kondensor yang min Cukup ya Terus Positif kondensor itu Kita sambungkan Positif kondensor Kita sambungkan Ke Platina Gerak Platina gerak ya Positif kondensor Kita sambungkan ke Platina gerak Nanti kita keluarkan Kabel Itu langsung ke Tombol duduk Stick yang kanan Tombol duduk Stick yang kanan Oke ya Untuk tombol Geraknya Kita ambil Dari Positif Aki Untuk Tombol yang geraknya Yang di Stick kanan Cukup Dari Disitu ya Paham ya Nah Awal Dari Sekunder Awal ini Awal Dari Sekunder Awal Kita keluarkan Kabel Kita Masukkan Langsung Ke Stick kanan Yang besinya Ini yang besinya Stick kanan Yang besinya Sekunder Awal Kita Sambungkan Kita keluarkan Kabel Masukkan Ke Stick kanan Yang besinya Oke ya Dan terakhir Disini Yang tersisa Itu adalah Sekunder Akhir Dari Sekunder Yang kedua Atau SS1 Itu Kita Masukkan Ke Jaring Ke Jaring Mengerti ya Sobat Nah Untuk Lebih jelasnya Saya juga Sudah Tuliskan Disini Keterangannya Atau Keterangan Gulungannya Awal Dan Akhir Awal P Ke Sekunder Awal Yang Akhir Sekunder Awal Yang Akhir Itu Masuk Ke Min Aki Masuk Ke Min Aki Akhir P Atau P1 Akhir P Atau P1 Itu Masuk Ke Awal Dari Sekunder Yang Kedua Awal Sekunder Yang Kedua Kita Karik Kabel Keluar Kemin Kondensor Yang Sekunder Awal Awal Dari Sekunder Awal Itu Kita Keluarkan Kabel Masuk Ke Stick Kanan Yang Besinya Langsung Tersisa SS1 Atau Akhir Dari Sekunder Yang Kedua Itu Langsung Ke Jaring Cukup Ya Saya Sudah Mencoba Gulungan Ini Tipe Ini Di Lapangan Paling Cocok Untuk Mencari Ikan Tapi Kalau Mencari Belut Ini Memang Tidak Cocok Spool Ini Tidak Cocok Untuk Mencari Belut Tapi Untuk Mencari Ikan Ini Paling Cocok Utamakan Keselamatan Dalam Menggunakan Ini Karena Ini Tegangannya Sangat Tinggi Cukup Paham Ya Saudara-saudara Sekalian Kalau Ada Kesalahan Saya Mohon Maaf Saya Hanya Bisa Membuatkan Skecha Seperti Ini Saja Terima Terima Kasih Ya Kalau Ada Komen Silahkan Tulis Di Bawah garden Si BDa Bawah 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 selamat menikmati